bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman di rumah semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bagaimana dengan perasaan teman-teman hari ini semoga teman-teman selalu merasa senang dan selalu merasa gembira alhamdulillah hari ini teman-teman bertemu kembali dengan ustazah liya di mata pelajaran bahasa Indonesia nah sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat dirahmati oleh Allah SWT ustazah liya izin memimpin doanya ya sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan doa sebelum belajar bismillahirrahmanirrahim robbizidni yang ilman waruzukni fahman artinya ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman amin nah ketika teman-teman belajar bersama ustazah liya tentunya ada beberapa aturan pembelajaran yang harus teman-teman ikuti ustazah liya izin mengingatkan kembali beberapa aturan pembelajaran ketika teman-teman belajar bersama ustazah liya yang pertama pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran dari awal hingga tuntas kemudian yang kedua pastikan teman-teman fokus mendengarkan informasi yang akan disampaikan lalu yang ketiga pastikan teman-teman mengerjakan projek dengan tuntas dan yang terakhir yang keempat pastikan teman-teman merapikan kembali alat-alat yang sudah teman-teman gunakan nah hari ini kita akan membahas mengenai tema 4 sub tema 4 hidup bersih dan sehat di tempat umum nah sebelumnya disini ada hadis yang menjelaskan mengenai kebersihan dari hadis riwayat aktir mizi yang artinya sesungguhnya Allah itu baik dia menyukai kebaikan Allah itu maha bersih dia itu menyukai kebersihan Allah itu mulia dia menyukai kemuliaan Allah itu dermawan dia menyukai kedermawanan maka bersihkanlah tempat-tempatmu nah selanjutnya disini ada pengertian tempat umum tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan dan tempat umum ini biasanya sengaja difasilitasi oleh pemerintah swasta atau perorangan untuk kegiatan bagi masyarakat seperti itu selanjutnya disini ada contoh tempat umum apa saja contoh tempat umum yang pertama disini ada bank nah bank merupakan salah satu contoh tempat umum selanjutnya juga ada pasar nah disana pasar juga merupakan contoh tempat umum selanjutnya ada taman taman juga merupakan contoh tempat umum selain itu ada rumah sakit kemudian sekolah dan itu merupakan tempat umum yang biasanya digunakan oleh banyak orang seperti itu selanjutnya ada beberapa manfaat dari hidup bersih di tempat umum apa saja manfaatnya itu yang pertama lingkungan menjadi enak dan nikmat untuk dipandang coba jika lingkungannya kotor kira-kira akan enak tidak ya dipandangnya pasti tidak akan nyaman di mata kita kemudian yang kedua manfaatnya yaitu kualitas udara lebih baik nah jika tempatnya bersih maka kualitas udara akan bagus akan baik ketika dihirup akan sejuk berbeda dengan tempat yang kotor ketika kita menghirupnya mungkin akan ada bau-bau yang tidak sedap di hidung kita yang masuk kemudian yang selanjutnya yang ketiga lingkungan menjadi jauh dari berbagai macam penyakit nah seperti yang kita ketahui bahwa nyamuk dan beberapa binatang lainnya menyukai tempat-tempat yang kotor seperti itu dan jika tempatnya kotor maka akan menjadi sarang penyakit seperti itu selanjutnya disini ada bencana yang dapat dihindari dari hidup bersih di tempat umum apa saja bencana yang dapat kita hindari yang pertama yaitu ada banjir nah banjir ini disebabkan oleh membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah ke sungai nah yang mengakibatkan sampah-sampah tersebut berkumpul dan menyumbat aliran air sehingga akan air akan meluap dan banjir kemudian yang kedua longsor nah longsor ini disebabkan oleh penerbangan pohon secara liar nah jika tidak ada pohon maka tanah itu tidak akan utuh dan akan terjadi berjatuhan atau bisa disebut juga sebagai longsor kemudian yang ketiga kebakaran hutan nah kebakaran hutan ini salah satunya disebabkan oleh membuang puntung rokok sembarangan kemudian hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai cara membuat laporan pengamatan dua gambar yang berbeda tentang kebersihan lingkungan nah bagaimana caranya nah disini ada cara membuat laporan pengamatan berdasarkan dua gambar nah dua gambar ini merupakan dua gambar yang berbeda tentunya nah apa saja cara-caranya yang pertama tentukan yang hal tentukan hal yang ingin diamati nah yang pertama itu menentukan terlebih dahulu apa yang ingin teman-teman amati contohnya ingin mengamati pasar pasar yang bersih dan pasar yang kotor seperti itu kemudian yang kedua catatlah perbandingan dari hasil pengamatan berdasarkan ciri-cirinya nah silahkan berarti tadi teman-teman ingin membandingkan pasar yang bersih dan kotor nah teman-teman cari ciri-ciri pasar yang bersih dan ciri-ciri pasar yang kotor berdasarkan gambarnya tersebut kemudian yang ketiga gabungkanlah hasil perbandingan dari pengamatanmu dengan kalimat sederhana dengan bahasa sendiri nah setelah teman-teman tadi mencari ciri-cirinya silahkan teman-teman membuat kalimat atau membuat suatu paragraf dengan ciri-ciri tersebut dan digabungkan nah berikut disini Ustaz Dalia akan mencontohkan nah disini yang pertama langkah yang pertama yaitu tentukan hal yang ingin diamati nah disini contohnya mengamati kebersihan lingkungan pasar lihat gambar satu merupakan pasar yang kotor kemudian gambar yang kedua itu adalah pasar yang bersih silahkan teman-teman amati terlebih dahulu Ustaz Dalia berikan waktu untuk teman-teman mengamatinya sudah kemudian yang kedua catatlah perbandingan dari hasil pengamatan berdasarkan ciri-cirinya nah berdasarkan ciri-cirinya Ustaz Dalia mengamati di gambar satu itu banyak sampah yang berserakan kemudian yang kedua barang dagangan tersusun acak yang ketiga berbelanja menjadi kurang nyaman dan yang keempat timbulnya sarang penyakit kemudian di gambar yang kedua Ustaz Dalia menyebutkan ciri-cirinya yang pertama yaitu tidak ada sampah yang berserakan kemudian yang kedua barang dagangan tertata rapi lalu yang ketiga berbelanja menjadi nyaman dan yang terakhir yang keempat lingkungan bebas dari penyakit nah ini merupakan hasil perbandingan atau hasil pengamatan berdasarkan ciri-ciri yang Ustaz Dalia amati kemudian yang selanjutnya yang ketiga gabungkan hasil perbandingan dari pengamatan dengan kalimat sederhana nah ini merupakan hasil dari penggabungan ciri-ciri yang tadi Ustaz Dalia sebutkan nah disini Ustaz Dalia izin membacakannya gambar satu adalah pasar yang kotor banyak sampah berserakan pedagang tidak menata barang dagangannya dengan rapi ketika berbelanja menjadi kurang nyaman dan kurang aman karena lingkungan menjadi sarang penyakit kemudian sedangkan di gambar dua ada pasar yang bersih tidak ada sampah berserakan semua barang dagangan tertata rapi ketika belanja menjadi nyaman dan merasa aman karena lingkungan bebas dari penyakit nah kemudian disini selanjutnya Ustaz Dalia izin menginformasikan projek projeknya silahkan teman-teman buatlah laporan pengamatan berdasarkan dua gambar berikut nah di gambar pertama dan kedua merupakan itu adalah gambar taman nah di gambar pertama yaitu taman yang kotor dan gambar kedua itu adalah taman yang bersih nah silahkan teman-teman amati gambar yang ada di layar teman-teman sekarang kemudian teman-teman mencari ciri-ciri dari kedua gambar ini hasil pengamatan teman-teman kemudian yang ketiga silahkan teman-teman gabungkan dari hasil pengamatan teman-teman tersebut menjadi suatu cerita yang utuh nah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai langkah-langkah membuat laporan pengamatan berdasarkan dua gambar yang berbeda yang pertama menentukan yang menentukan hal yang ingin diamati yang kedua mencatat perbandingan dari hasil pengamatan berdasarkan ciri-cirinya yang ketiga menggabungkan hasil perbandingan dari pengamatanmu dengan kalimat sederhana dengan bahasa sendiri nah selanjutnya manfaat yang dapat diambil dengan mempelajari laporan pengamatan berdasarkan dua gambar yang berbeda ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui oleh kita semua selain itu agar dapat membuat perbandingan dari suatu hal dengan sudut pandang yang berbeda nah mungkin cukup sekian yang dapat Ustaz Zalia sampaikan kurang lebihnya Ustaz Zalia memohon maaf Ustaz Zalia izin tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillah Hirabbil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta Allah Amin terima kasih teman-teman sudah mendengarkan informasi yang Ustaz Zalia sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa